Infernus Tenacity, cukup menarik, dia akan lebih ofensif seperti biasa, dia udah tahu kalau Brans bisa menjadi jawaban late game EVOS Glory. Mereka ingin bermain early to mid game potential dengan 9,2 Bruno Diggi, yang akan membawakan potensi adanya gerakan dua pemain di area gold lane ini yang sudah lama kita tidak saksikan. Ketika semua mata tertuju kepada XB laner, sekarang Biggeron Alpha kembali lagi ke season lalu, dimana gold laner tetap akan menjadi strong lane bagi sang robot merah. Alright, EVOS Glory, match point kali ini benar-benar mereka harus pikirkan, karena kalau tidak mereka makin tenggelam ke dalam kelas main, dan Biggeron makin terbang ke atas kelas main. So, untuk memberikan semangat para pemain, mari kita berikan tepuk tangannya. Let's go. Mari kita land off down, Momoshan. Apakah kita akan melihat skor satu sama kali ini yang akan disamakan oleh pemain-main dari EVOS Glory, melihat sekarang lagi-lagi ya, Diggi, Bruno yang dibawakan oleh Biggeron. Ini kesempatan untuk memenangkan laning di area bawah cukup besar Profesor KB. Dan kali ini kalau kita lihat juga, dari Eman, di awal dia gak langsung beli item apapun, dia farming satu wave, dan langsung mengamankan Vampir Malade. Yes, biar pasif dari last healnya ini yang membuat dia bertahan nantinya. Iya, dan Moreno kali ini dia akan lebih berperan aktif untuk rotasi ke area gold lane, dengan tujuan untuk melemparkan Astra Spear. Agar nantinya, ketika Brunch terkena poke damage yang cukup banyak, dia langsung bisa di shutdown dengan instant. Dan bahkan lihat Fastrong, trigger disiplin yang sangat baik untuk bisa menghindari semua yang diberikan oleh para pasukan tim Biggeron Alpha. Dan bahkan kalau kita menyaksikan saat ini, informasi yang cukup mengerikan. Kalau misalnya ada rotasi terjadi di arah bottom lane harus... Iya, Farmers, Tenacity sepertinya yang tadi kita udah lihat ya, dari Ki membawa Infiris juga dan Moreno melakukan hal yang sama. Tapi Brunch disini... Lagi-lagi, pressure yang tidak terhentikan, apalagi membuat gerakan dari Info's Glory yang sudah hadir semuanya di area bottom lane. Tinggal kita pertanyakan apa yang bakal dibawakan oleh Ki dengan emblem Assassin-nya. Apakah dia akan membawakan Dire Hit atau dia akan bermain untuk teamfight, yaitu adalah Encourage. Kalau gue sih Dire Hit ya. Dire Hit kan? Jangan setengah-setengah, biar meledak-meledak sekalian, Profesor. Iya, karena dengan early game yang potensial seperti ini, Tentunya Ki akan selalu melakukan pressure, agar Eman selalu memenangkan match-up di gold-nya. Disiksa, abis Brandia lihat di situ. Ya, walaupun di depan sana kita lihat Laszor, somberkan. Dan kali ini, retribution akan coba didapatkan. Akan lebih mudah dan bahkan Veldora untuk mencoba mendapatkan dengan penalti zone aja sampai dipaksa pakai final smash. Biar nggak keluar penalti zone, Profesor. Ini benar-benar jadi perhitungan yang sangat matang bagi Biggeron Alpha dengan pressure early game yang tidak ingin mereka lepaskan. Tartal pun menjadi salah satu faktor yang akan menambahkan power spike di area gold lane-nya lagi. Dan Brands lagi-lagi terkena pokok damage-nya cukup banyak. Mau tidak mau, Van Strong harus hadir di area bottom lane. Iya, ini kayak dipaksa Van Strong-nya harus ngebabysuit juga sih. Harus nge-cover Brands-nya. Atau nggak kasih Brands-nya berkali-kali. Nggak akan dapetin kesempatan untuk farming dengan nyaman. Kan, Lana lagi-lagi. Ada time bomb yang dilepaskan oleh Ki. Hal ini sudah mulai kelihatan juga dari Van yang bahkan tidak mendapatkan satu Little Wonderer. Sehingga bottom lane masih akan dikuasai juga untuk Biggeron Alpha. Namun gerakan inilah yang mungkin ingin dihindari sama Biggeron Alpha. Ketika mereka sudah melihat adanya Van di area dari River, artinya Uka sudah akan ada sinyal. Kalau Evos Glory itu akan berkumpul di area bottom lane. Oke, tapi lihat Super Ken yang menjadi mata-mata untuk para pasukan dari Biggeron Alpha. Berikan informasi kalau lihat berkumpulnya para pasukan dari tim Evos. Time journey mencoba untuk menyelamatkan para pasukan dari tim Biggeron. Tapi pasifnya lumayan pecah. Tapi it's okay. Tapi dengan seluruh source kill yang telah keluar ini mungkin akan menjadi pertanda. Kalau Biggeron bisa dapetin momentum di area bottom lane. Kehilangan gold laner ataupun jungle akan cukup merugikan untuk mereka. Ya, fokus genking ke area bawah tadi ya. Ya, bahkan ada yang melihat nggak bagaimana match up antar Veldora dan juga Sorizo ini yang benar-benar sama-sama sulit untuk melakukan clear wave. Tapi tim fight tidak bisa dihindari lagi. Bahkan Von Strong kali ini harus ditumbangkan ketika memang semua source kill yang dimiliki sama Biggeron Alpha hadir ke dalam tubuhnya. Dan lihat, dia nggak peduli Momocan. Mok kayaknya udah tumbang tapi pasifnya tetap dia akan coba cari. Dengan di bawah menit kelima telah mendapatkan two rated pakan langsung dari team fight kembali tercari. Sorry sudah terperangkat dengan ada penalti zone. Pertandangan adanya final slas tapi tidak bisa terlalu lama. Eskipun begitu para pasukan dari tim Evos mengeluarkan seluruh banyak source kill hingga turtle harusnya bisa di tangan. Masalahnya peminculnya sampai menggunakan retribution loh Momocan. Fan sudah tidak akan mengadu kontes retribution untuk kali ini. Sehingga tadi yang di game pertama kita melihat adanya pertukaran antar turtle. Kali ini turtle ini akan diamankan dan diberikan oleh Superkane untuk emang. Dikasih loh. Biar nantinya dia bisa lebih safe. Ketika melakukan gerakan lagi pressure di area dari landingnya berat. Gila ini benar-benar di babysit emangnya. Dikasih sil tambahan bahkan. Itu bukan babysit lagi Momocan. Ini udah swap-in. Ini udah di swap-in. Dan memang ya itu kalau kita melihat juga sebenarnya ketika posisi dari story itu yang sempat ditumbangkan di area atas. Mau gak mau karena udah terlalu banyak resource kill yang dikeluarkan oleh main-main Evos. Dan lihat Ehman benar-benar gak pernah habis-habisan dan pamfung hilang lagi. Oke tapi nampaknya disana masih ada time shortnya menyelamatkan Superkane yang hampir tumbang. Tapi tetap tumbang di depan sana. Udah mencoba diselamatkan semaksimal mungkin. Tapi memang agak cukup sulit karena dia ketika masuk tidak ke pop-up. Soalnya udah tumbang fun strongnya Profesor. Masalah utamanya adalah ketika kita melihat adanya digipik dari teman-teman begin run alpha. Kayaknya mereka juga udah notice kalau Ruby dan Teris lah ini udah bakal ada di rollnya masing-masing. Sehingga gak ada healer. Dan permainan pot damage bisa dijalankan oleh Moreno dan juga Key. Jadi ini metode yang sangat-sangat mematikan untuk early game sampai dengan mid game nanti. Karena tentunya tanpa hero healer convert damage yang gak bakal bisa dihindari oleh teman-teman dari Evos Glory. Satu-satunya cara untuk bisa menghindari hal tersebut adalah big gate runnya sendiri yang tidak kena dari segi short skillnya. Contohnya seperti barusan yang Moreno tunjukkan. Yes. Jangan anti CC mereka sangat kuat untuk kali ini. Dan bahkan rotasi yang telah terjadi menunjukkan roto plan. Hingga Superkane ingin mencoba membuat fun miskin mendadak. Walaupun begitu fun liat masih kaya dia masih berani level 9 Profesor. Dia masih catch up dalam segi farmingan. Ya karena dia akan berjalan dengan adanya 5 minion tapi bersakers fury. 2 turret. Ini bener-bener menjadi bonus untuk Eman di menit yang ke 6. Arun advantage dengan 2000 gold difference. Apalagi dikasih lagi orange buffnya oleh Key dan juga Superkane. Orange buff momocha. Kelihatan sebenarnya memang Eman unggul dari segi level. Perbedaannya juga sebenarnya Brand tadi tepat masih di level 7. Namun sudah mulai mengejar kali ini di level 8 nya dari Brands. Tapi permasalahannya. Wuh, Brands strong. Terlalu terburu-buru. Mungkin Eman udah mulai harus tahu kalau dia gak boleh sembarangan ngebuka Vision. Di depan sana lihat TMA-TMA memang sakit. Faltor harus tumbang. Depan pasukan dari tim Ipos. Di balik-kebalik keadaan dengan mereka. Berhasil mendapatkan Sorizo juga. Bahkan Sorizo memegangin kaki-kaki seorang presnya gak bisa kemana-mana. Lihat kombinasi Bruno Dicchi yang bahkan membuat Evo sedikit sia-sia dengan seluruh crowd controlnya. Wow, time journey yang menyelamatkan dari I'm offended walaupun Veldora tadi jump in dengan menggunakan penalti zone. Tapi ternyata tidak ada follow up yang cukup sehingga membuat Veldora tumbang di lini depan. Kali ini kayaknya Evo's glory terutama untuk Brands sedikit dibukakan bagaimana memori nostalgia ketika mereka di cover dan diberikan abis-abisan semua resource jungle. Resource objektif hanya untuk sang gold laner. Brands ketika di-better juga seperti itu. Pas ini pasukan pengamanan Eman lagi udah bukan Brands lagi. Bener-bener udah jadi move on jatuhnya untuk bikin Renalva. Iya, mereka udah langsung memberikan seluruh utility yang dimiliki. Seperti pas pump Brands dulu terhadap Eman dan Eman memaksimalkannya. Bener-bener, lihat satu hit itu Profesor. Itu satu hit. Ke Veldora. Kan ke Veldora. Kondisi EXP laner, tanker. Dan bahkan kalau kita melihat bagaimana fakta yang menarik dari aplikasi baru GoPay. Di MPR Indonesia season 12, DG dari Key memiliki win rate 100% dari 5 kali pick yang dia gunakan. Baik sebagai mid laner atau bahkan roamer. Karena kita pernah melihat combo Key Moreno. Kita pernah melihat combo Finn Moreno. Dan bahkan kita pernah melihat Key Finn. Di season 12. Tapi dengan komposisi Big Gatron seperti ini ya. Hero yang dibawakan dari Big Gatron mereka membawa Digi dan juga Novaria. Ini map-nya bener-bener terang banget untuk pemain-main dari Big Gatron. Ya lagi-lagi karena... Mereka punya Astralikum, mereka punya Time Boom. Itu dia efek dari poke damage early game-nya sudah berhasil dijalankan. Lagi-lagi power poke seperti yang Ranger Mas katakan ya. Untuk besar menang di area early-nya. Kondisinya ini berdekat terjadi di sisi dari Big Gatron Alva. Dan 5.800 perbedaannya itu di menit yang ke-9 Profesor KB. Terlalu jauh. Gimana caranya Evo's Glory? Mereka mengejar ketertinggalan ini. Oke. Oh jadi nostalgia. Big Gatron Alva. Kali ini bernostalgia. Dan lihat Moreno kayaknya ketinggalan. Masih terlalu seru di depan sana. Yang penting baris dulu soalnya. Yang penting baris dulu. Ingat, walaupun mau recall-recall yang penting tetap tertib. Seperti yang dari Big Gatron Alva. Dan memang urusan menang belakangan itu nantilah. Tapi sekarang mereka sih kondisi yang sangat untung. Unggulnya jauh banget Ranger Mas. Unggulnya jauh bawah dan bahkan Eman punya 8.300. Itu dia. Dikasih semua yang ada di lane of dawn. Sumber daya alam lane of dawn diambil semuanya sama Eman. Mau itu orange buff, last hit dari turtle. Dan bahkan pressure di area top lane-nya tidak berhenti dari tadi. Semenjak dia menghancurkan dua turret sekaligus. Ya tuh Key-nya dimana-mana naruh time bombs. Di area yang benar-benar sebenarnya bakal bisa dilewati oleh pemain dari Force Glory. Dan gimana caranya Veldora dan juga Van Strong ini harus makanin semua time bomb yang dilepaskan oleh Key. Oke Van mencoba untuk bertahan. Lihat. Hmm syakit banget. Dengan ada efektif execution tapi fans masih bisa menghindari para pasukan dari si Pikachu Nova. Cuma waktu yang cukup banyak untuk dia bisa mundur. Yang tandanya mereka harus sedikit menunggu fan untuk bisa pulang. Cutting mainnya di area top lane. Tapi waktu di area bottom lane melakukan defensif ini agak cukup kurang. Karena Moreno akan membuka dengan Astral Eco. Dan disitu adalah pertanda perang yang sesungguhnya. Iya. Oh sementara posisi dari... Kan lu masih mau recall kah? Oke. Udah recall, udah recall. Tapi apakah ini sedikit terlambat karena lihat CMX-nya terlalu besar di depan sana. Supergen harus mundur para pasukan dari tim EFOS. Mereka berhasil mendapatkan KY. Time journey yang tidak terlalu berarti karena memang defensif yang diberikan KY. Kali ini tidak bisa terlalu kuat dan jangan sampai titik satu kesalahan perubah segalanya menjadi buruk untuk menggadron Alvan. Oke dengan satu buah yang mau fan it mungkin masih hanya bisa untuk menahan. Oh tapi itu begin. Oh fan harus dibakar dengan instan. Siapa yang kuat nahan damage dari seorang aiman. Pitchingal damage ke final slant. Perhasil menghilang ke salah satu pasukan. Double kill. Looking for triple kill. Tapi nampaknya terlalu jauh. Di depan sana perasukan sampai disangkap. Dan para pasukan dari tim BK. Mereka sadar tidak ada minion. Jadi mereka tidak mau all-in terhadap sosok seorang brunch. Dengan Astral Eco aja udah cukup melakukan poking Momocan. Wah tapi itu lumayan menyeramkan karena posisi special migration yang on point dari Super Ken hampir menangkap sorong-sorong brunch. Tidak akan kuat Kalzora. Tersisa dua orang looking for Y-pop. Ini pencara. Dua kosong. Sudah disangat PG Tron Alva dan I-pop Glory. Kali ini makin terpendam ke dalam dasar kelas semen. Dan dengan kemenangan dua kosong lagi untuk PG Tron Alva. Mereka akan bersama dengan Dewa United Esports. Untuk sejajar di placement satu dan placement dua. Hal ini tentunya menjadi kabar baik untuk para BK Proopers. Namun untuk teman-teman EVOS fans. Harus lebih bersabar lagi. Karena sepertinya proses di minggu yang pertama. Untuk teman-teman EVOS Glory. Masih belum bisa dijalankan secara maksimal. Oke. Eman. Becuri spotlight kali ini. hampir saya 100% win rate dari MVP-nya. Iya. Tapi ternyata Eman mencurinya. Spotlight. Bahkan spotlight-nya semuanya diberikan. Iya. Karena memang permainan dari PG Tron Alva akan seperti itu. Dan ini dia. Dan terporos ke situ. Strategi Fast Pump Drans. Jadi Fast Pump Eman. Fast Pump Eman. Dengan PG Tron yang memberikan clean sweep terhadap EVOS. Dan gak cuma itu tapi semua resourcenya juga diberikan secara cuma-cuma. Itu Eman udah enak banget. Udah bener-bener nyaman banget. Bener-bener di-febisit, di-swapin. Apapun yang enak butuhnya dikasih. Oh. Itu kalau misalkan masih bisa kita dengar dengan kata-kata enak dapetin bump. Kayaknya enak banget sih yow. Boleh. Eman, congratulations. First MPL Indonesia. First Savage Opening MPL Season 13. Dan kita bakal langsung lihat apa yang dirasakan Eman. Dengan di-interview oleh Monika. Tunjukkan pesan amu sekarang. Wow, big and drummers pada suaranya untuk big and drum Alpha. Wow, Eman. This is your first stage in NBL Indonesia Season 13. How was it? It was good. It was good? Ya. Udah bisa bahasa Indonesia belum? Ken, udah bisa bahasa Indonesia gak nih? Udah bisa? Dikit-dikit, Eman, could you try to speak in bahasa? Aku sayang kamu semua. Aku sayang kamu semua. And ini yang menarik karena Eman. You are the first Savage in the NBL Indonesia Season 13. And it was the very fast, it was the fastest Savage in the NBL Indonesia History. On the very first week. What do you think about that? It was only lucky. It was only lucky. Oh, oke. Dan tadi boleh dong nanyain, Moreno, Moreno. Tadi tuh temen-temen VG Troopers ngeliat gak? Temen-temen VG Trun baris-baris recall-recall. Itu maksudnya apa, Moreno? Gatau disuruh Ken. Disuruh Ken? Gatau disuruh siapa ya? Oh, disuruh Eman. Disuruh Eman apa Ken nih? Ken. Disuruh Eman, lupa. Gatau pokoknya ada yang nyuruh. Yaudah recall-recall. Ada yang nyuruh, kita konfirmasi langsung. Ken, kamu tadi nyuruh baris-baris gak? Bukan. Siapa dong? Kayaknya Eman. Gatau juga sih, gatau. Eman, you ask them to like line up and recall-recall. Oh, dia pun gohong. Oke, jadi selalu tau menaw. Tapi ada alasannya gak sih? Kenapa tuh? Buat apa? Gak ada sih, gak ada. Gak ada? Wad nunggulot. Nunggulot spawn. Oh, dan ini Ken. Ini kamu kan udah pernah ketemu fun di season sebelumnya. Tapi fun kali ini berbeda. Karena berada di tim yang berbeda. Dengan jersey yang berbeda. Apa nih menurut kamu perbedaan fun yang di season kemarin dan di season sekarang? Karena bedanya masih sama-sama jago kayak season kemarin. Cuman paling bedanya beda tim aja kali ya. Cuman beda tim aja. Tapi fun yang lebih menyulitkan kamu tuh yang mana? Fun sebelumnya apa fun yang sekarang nih? Fun yang sekarang. Fun yang sekarang, kenapa? Soalnya game satu kita hampir kalah. Game satu hampir kalah tapi menang tanpa memberikan poin sama sekali ya. 2-0. Ki. Ki, Ki. Ini gimana nih rasanya kamu ketemu warlord dan juga brans yang dulu nih rekan se-tim kamu. Sekarang jadi lawan di Land of Dawn. Perasaannya ya. Perasaannya ya biasa aja sih. Biasa aja? Sama kayak lawan-lawan yang lain juga sama aja. Tapi gimana nih biasanya kan kawan sekarang lawan ketemu di Land of Dawn. Kamu melihat perkembangan mereka tuh seperti apa sih? Perkembangan mereka ya so far so good lah. Maksudnya mereka juga improve lah dari season-season sebelumnya. Oke, dan ada juga yang menarik nih. Eman, you met coach Theo but right now he's not on your team. How, what do you think about that? You're facing coach Theo's team. I don't know. I don't know. Ae, lawan Alter Ego. Udah siap gak nih? Siap. Kalau ini kan kita udah mau menyambut Ramadhan nih. Sebelumnya tuh mau perang sarung. Kalau kali ini mau apa nih? Mau perang sarung? Boleh sih perang sarung lagi. Perang sarung lagi. Dan mungkin yang terakhir Ki. Ada yang mau disampaikan nih buat Bigget Troopers yang dari tadi semangat banget buat kalian? Aduh, buat Bigget Troopers ya. Gak pernah bosan sih buat say thank you ke mereka. Karena mereka udah dukung kita. Dari season-season sebelumnya juga mereka tetap setia dukung kita. Terima kasih. Woo, sekali lagi mana suaranya Bigget Troopers. Luar biasa dan kali ini Biggetron Alpha. Akhirnya menutup hari ini dengan kemenangan. Tapi seperti apa kemenangannya? Akan digubah langsung oleh para casters kita yang sudah ready. Silahkan casters.